Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial sebelumnya Kita sudah membahas bagaimana cara membuat sepanduk kurban Dengan Corel dan Photoshop Nah kali ini saya akan berbagi file kembali Dan akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya Yaitu banner atau baleho kurban Dengan ukuran 2x3 meter Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan Corel Dan bagaimana cara mengedit ulangan dengan menggunakan Photoshop Desain ini saya bagikan secara gratis teman-teman Silahkan teman-teman download dan silahkan teman-teman gunakan Semoga bermanfaat Ada beberapa masjid yang menggunakan baliho sebagai media informasinya Seperti masjid di tempat saya tinggal di perumahan Rapak Dinuang Indah Menggunakan medianya adalah baliho atau banner dengan ukuran 2x3 meter Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara saya mendesainnya Silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas Dan jika teman-teman sudah mengerti bagaimana cara mendesain Dan ingin menggunakan file-nya saja Atau mendownload file-nya saja silahkan teman-teman kunjungi Tutoriduan.com Nah disini saya bagikan file-nya teman-teman Silahkan teman-teman download Formatnya adalah Corel dan Photoshop Sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan Nah jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara saya mendesain Silahkan teman-teman download dulu materi desainnya Disini teman-teman silahkan teman-teman download Dengan passwordnya Tutoriduan.com Dan jika teman-teman ingin mendownload file-nya langsung Atau file yang sudah jadi format Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman download link-nya di bagian bawah Silahkan teman-teman download Nah ini yang formatnya Corel Ini formatnya Corel ukurannya 34,2 MB Saya mendesain dengan menggunakan skala Font unik yang saya gunakan ini teman-teman Silahkan teman-teman download font-nya dulu Lalu teman-teman install Nah ini format Untuk Photoshop Ini link download-nya Silahkan teman-teman download Ukuran file-nya 29,2 MB Dengan passwordnya Tutoriduan.com Font uniknya sama seperti ini Seperti yang saya gunakan pada Corel Dan Photoshop juga sama font-nya teman-teman Nah setelah jadi dan dipasang hasilnya seperti ini teman-teman Ini di tempat saya tinggal Di dalam Masjid Darul Muhajirin Komplek Perumahan Rapak Binuang Indah Seperti ini yang sudah jadi teman-teman Sudah dipasang Dan mungkin saya memberikan tutorial ini agak terlambat teman-teman Tapi tidak apalah jika teman-teman ingin belajar Bagaimana cara membuat baliho Dengan ukuran 2x3 meter Silahkan simak tutorial ini sampai tuntas teman-teman Jadi seperti itu teman-teman ya Ini link download-nya format Corel Ini link download-nya format Photoshop Silahkan teman-teman download dan teman-teman gunakan Semoga bermanfaat Baik teman-teman Kita akan mendesainnya dari awal Silahkan teman-teman download dulu materinya tadi Sebelum kita mulai bagaimana cara saya mendesainnya Dengan menggunakan Corel Dan mengedit pulang dengan menggunakan Photoshop Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Corel Nah ini desain yang telah saya buat teman-teman Dengan menggunakan Corel Kita akan mencoba membuat seperti ini Oke sebelum kita mulai Bagaimana cara mendesainnya Silahkan teman-teman buka dulu Satu buah file yang ada di kelompok Materi banner Yang telah teman-teman download teman-temannya Di sini Nah teman-teman akan mendapatkan materi Banner kurban Seperti ini teman-teman Nah silahkan teman-teman buka Ini sudah saya kelompokkan dalam satu file Kita buka ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Nah teman-teman harus Membuka ini dulu Karena ini untuk mempermudah desain kita Sudah saya persiapkan Kalau saya bahas dari awal Bagaimana cara membuat Tulisan ayo berkurban Tulis berkurban yang terbaik Atau membuat Yang lain-lainnya ini Maka video kita akan sangat panjang Teman-teman Jadi teman-teman sudah saya siapkan Seperti ini saja Oke teman-teman ya Nah langkah awal untuk mendesain Baleho dengan ukuran 2x3 meter Kita akan buat lembar kerja baru Teman-teman Saya buat lembar kerja baru Bisa klik di sini Tanda plus Atau file new Gitu ya teman-teman Nah di sini Kita buat dengan skala saja Kita buat dengan skala Kalau kita buat dengan ukuran sesungguhnya 2x3 meter Maka file nya akan sangat besar dan berat Oke Ini saya menggunakan Sentimeter teman-teman Di sini saya masukkan Sekalanya Untuk 2 meter Saya masukkan 20 cm Kalau untuk 3 meter Saya masukkan 30 cm Ini skalanya teman-teman Sekalanya seperti ini Lalu Resolusinya saya menggunakan 300 dpi Color mode nya saya menggunakan CMYK Dan saya oke Nah ini skala kita teman-teman Jadi kita mendesain Sebesar ini saja Dengan ukuran 2x3 Nanti saat proses penyimpanannya Siap cetak Lalu kita ubah ke ukuran sesungguhnya 2x3 meter Nah selanjutnya Teman-teman double klik di sini Rectangle tool Atau F6 Double klik saja Double klik Maka akan tercipta Sebuah kotak sebesar area kerja ini Oke teman-teman ya Selanjutnya kita akan buat kubah Kubahnya sudah saya siapkan Sebenarnya teman-teman Ini Saya copy Saya paste Kubahnya saya letakkan di sini Nah bagaimana cara membuat kubah Seperti ini Akan saya jelaskan Langkah pertama Teman-teman buat sebuah kotak Begini Contoh saja Akan saya jelaskan Buat kotak seperti ini teman-teman Lalu kotak ini Kita convert menjadi kurpa Di kanan Convert itu kurpa Ganti ke shape tool Nah yang ini Kita bisa atur letakkan di sini Tambahkan titik di sini Tambahkan titik di sini Tambahkan lagi titik di sini Nah begini teman-teman Awal mula membuat Kubah itu Seperti ini Selanjutnya kita lengkungkan teman-teman Cara melengkungkannya Pointer kita Kita ubah menjadi shape tool Di sini Di antara titik ini Dan titik ini Di tengah-tengah sini Klik kanan Tool curve Lalu ini dinaikkan begini Nah ini Kalau misalkan kurang melengkung Diturunkan seperti ini Begini Oke Selanjutnya Ini kita lengkungkan juga Klik di sini Klik kanan teman-teman Lo pilihnya kurupa Ini kita Bengkukkan begini Yang ini Sama Klik kanan Klik kurupa Bengkukkan sedikit saja Ini udah jadi teman-teman Nah gimana dengan posisi kirinya Ini kita duplikat teman-teman Tekan control Dari sini Geser ke sini Lalu klik kanan Nah duplikat Nah ini kan masih Berbeda-beda nih Atau terpisah-pisah nih Nah lalu kita Gabungkan Seleksi seperti ini Seleksinya dari luar ya Kalau kita teman-teman Dari dalam Kotak ini akan tergeser Dari luar begini Lalu Pilihnya adalah Well Saat kita menyeleksi Kedua objek Maka akan tampil Kelompok shaping ini teman-teman Pilihnya adalah Well Maka jadi satu kesatuan Jadilah kubah seperti ini Oke Paham ya Oke Kita singkirkan Yang kita ambil yang ini Yang kita telah kita buat Kita center kan teman-teman Pilih kubahnya Tekan shift Pilih objek kotak yang besar Tekan C pada keyboard Tekan C Untuk center nya Kita akan membuat Seperti ini Oke ya Nah ini teman-teman Yang ini Kita akan Potong Bagian bawah sini Ini kita duplikat dulu Teman-teman Kita duplikat Tekan shift Geser ke bawah Seperti ini Baru klik kanan Selanjutnya Kita seleksi semua Lalu kita pilih Trim Maka akan Terpotong Seperti ini Paham ya Teman-teman ya Jadi media yang ini adalah Objek yang bawah Kubah yang bawah Untuk media pemotongnya Nanti kita akan Buat seperti ini Teman-teman Hasilnya Oke ya Paham ya Teman-teman ya Oke Nah selanjutnya Kita akan Tambahkan kotak Di bagian sini Kita sambung Teman-teman Kita sambung saja Posisikan yang sama Teman-teman Posisikan yang sama Ini buah sini Oke Kita akan Duplikat Ke sini Kita posisikan Oke Seperti ini Lalu kita Seleksi semua Kita Well Atau kita gabungkan Jadi satu kesatuan Ini teman-teman Oke ya Nah yang ini Yang ini kita Pindah di atas ini Kita beri Warna ini Teman-teman Warna ini Nah ambil warna yang sama Seperti ini Caranya gimana Pilih objeknya Pilih menu edit Lalu teman-teman Pilih copy properties prompt Di centang ini Kita copy warna teman-teman Lalu klik di sini Warnanya sama Nah yang ini Kita beri warna Apa ini Hitam ya Hitam ya Oke Kita beri warna hitam Hitamnya CMYK teman-teman ya CMYK Nah kalau teman-teman ingin Mengaktifkan CMYK di sini Di sini Windows Color Palette Pilihnya CMYK Oke ya Kita kasih warna hitam Seperti ini Nah selanjutnya Kita akan ciptakan Sebuah objek Baru Di bagian bawah sini Dan bawah Ini kan masih satu objek Seperti ini Kita akan ciptakan objek Di bagian bawah sini Dari perpotongan Ini Sama Kotak ini Maaf teman-teman ya Cara menciptakan objek baru Yang sangat mudah Dengan bentuk Seperti ini Teman-teman bisa menggunakan ini Smart Fill Tool Klik di sini Atur warnanya dulu Wih warna yang ini dulu Gak apa-apa teman-teman Klik di sini Malah tercipta objek baru Seperti ini Nih Oke ya Dari perpotongan kotak Dan kubah ini Paham ya teman-teman ya Oke Garisnya kita non aktifkan Nah selanjutnya Yang ini Kita pindah Posisinya ke sini Teman-teman Kita pindah Kita atur Posisinya Atau kubah yang hitam Kita pindah ke bagian bawah Teman-teman Kita pindah ke bagian bawah Atau kubah yang hitam Kita pindah ke atas Kita pindah ke atas Control Home Nah jadi seperti ini teman-teman Lalu kita atur Kita atur ke bagian bawah Seperti ini Sesuai dengan Yang kita inginkan Kalau kita perhatikan disini Dengan hasil yang disini Kurang lebar Teman-teman ya Kurang lebar Berarti kita bisa Atur ulang Teman-teman Ini kita delete dulu Kita delete dulu Ini kita atur dulu Posisi Ebarnya Seperti ini Lalu kita tarik ke bawah lagi sedikit Begini Kita atur lagi Begini Oke Nah yang ini kita geser dulu ke atas Kita akan Ciptakan lagi Objek yang baru Dengan menggunakan Smart Fill Disini Lalu kita posisikan lagi Ininya disini Begini Kita atur Teman-teman Oke Selanjutnya Ini bisa kita turunkan Yang ini Kita turunkan kesini Nah bisa atur begini teman-teman Biar tidak terlihat Terpotong Nah seperti ini teman-teman Nah yang ini gimana Ini bisa kita potong Teman-teman Kita potong Dengan menggunakan Kotak media pemotongnya Tekan Shift Pilih kubahnya Di Trim Kita potong Di bagian sini Pilih kotaknya Pilih kubahnya Lalu pilih Trim Yang ini teman-teman Yang ini teman-teman Hasilnya ya Yang ini Ini kita Menaktifkan garisnya Oke Ya hampir sama lah ya teman-teman ya Nah selanjutnya kita ambil background Untuk di bagian atas sini Background disini teman-teman Nah ini Sudah saya siapkan Ctrl C Saya paste Saya posisikan Backgroundnya disini Nah gini teman-teman Backgroundnya Kita masukkan ke kotak Yang utama Nah ini saya singkirkan dulu Kotak yang disini teman-teman Kita masukkan ya Pilih backgroundnya Pilih kanan Pilih power clip Masukkan Oke ya Masuk ya Nah ini kita kembalikan Tekan Shift Pilih kotak yang utama Tekan C Kita Pilih lagi Tekan Shift Tekan B Nah seperti ini teman-teman Hasilnya Oke ya Sementara seperti itu Nah yang ini Kita atur warnanya Kita atur warnanya Menggunakan Ini Interactive Fill Interactive Fill Kita atur dua warna Teman-teman Disini Kita pilih Di bagian bawah sini Kita atur posisi Handlenya Seperti ini Bagian bawah ini Saya Rubah warnanya Begini Cukup ya Kalau kurang Tapan musuhnya Terlalu Biru Kita atur lagi Oke seperti ini Oke ya Oke Udah Nah selanjutnya Kita buat Kubah di bagian bawah Seperti ini Teman-teman Nah teman-teman Bisa Menggunakan Yang ini Tadi lagi Ctrl C Lalu kita paste Di bagian bawah sini Nah begini Kita lihat Oh ya Mepet ke kanan Ini ya Oke Kita atur posisinya Teman-teman Oke Ini kita duplikat Kita Kita duplikat Kita akan Cream kembali Kita duplikat Saya ganti warnanya hitam Well aja Saja Kita well saja Teman-teman Kita tambah kotak Di bagian bawah sini Begini Oke Kotakan begini Saya kasih warna hitam juga Nah seperti ini teman-teman Sementara seperti ini Ini hasilnya Oke Ini warnanya Bukan hitam Teman-teman Saya ambil contoh Warnanya Begini Saya ambil Saya tumpah ke sini Ini saya Ctrl X Bisa pindahkan ke sini Nah ini warnanya Hijau Apa nih Hijau lumut ya Saya ambil ke sini Oke Ini saya delete Nah ini sama ini Kita well Teman-teman Well Oh warnanya Ganti Oke Seperti ini Nah ini Ada kotak yang sama Di sini Di bagian sini Di bagian sini Ini ada objek Ini ya Oke Kita bisa buat Sebuah Kotak memanjang Seperti ini teman-teman Lalu kita atur warnanya sama Edit Copy properties prompt Kita ambil warnanya sama Dan di sini Oke Jadi teman-teman Seperti ini saja Oke ya Ini kita group dulu deh Kita group Oke selanjutnya Kita akan menambahkan ini Gambar Nah ambil gambar di Corel itu Teman-teman Itu file import File import Ambil gambar Di Corel itu File import Saya ambil gambar Di sini Di materi ya Sudah saya siapkan teman-teman Saya letakkan di sini Gambarnya Seperti ini Seperti ini kita balik Dengan mirror Horizontal Gambar seperti ini Lalu bagian kiri Oh maaf Bagian kanan ini Kita transparankan Pilih gambarnya Lalu kita transparankan Dengan menggunakan Transparant tool Tarik begini teman-teman Oke Sudah selesai ya Seperti ini Nah Ini background kita teman-teman Nah selanjutnya Nah selanjutnya kita akan Menambahkan Gambar ini Gambar ini Kita akan tambahkan Atau kita Tambahkan text dulu deh Teman-teman Bagian atas ini Menambahkan text Teman-teman Bisa menggunakan Text tool Teman-teman ya Text tool Text tool ini Saya copy Paste saja Saya copy Saya paste di sini Kurang turun ternyata Turun sedikit Oke seperti ini teman-teman Nah ini teman-teman Teman-teman Ini saya menggunakan fontnya Komika Exis Ini saya menggunakan Berlin Ini Berlin Yang ini Arial Black Sesuaikan dengan Font yang teman-teman Punya Nah ini Yang ini Hewan kurban ini Saya menggunakan Komika Exis Dan Apa namanya Karakter yang paling depan Saya besarkan Hurufnya teman-teman Misalkan begini nih Teman-teman Buatnya nih Hewan Kurban Oke Hewan kurban Fontnya Komika Exis Nah ini kan Besar fontnya Sama nih Nah teman-teman Ini saya besarkan Sama Dengan yang disini Saya beri warna Merah Sama Nah ini Ini Font yang paling Karakter yang paling depan Ini kita besarkan Ini kan tadi 51 Bisa kita ganti Misalkan 72 Nah seperti ini teman-teman Ini juga sama Kita ganti Jadi 72 Jadi seperti itu teman-teman Cara membuatnya Oke Paham ya teman-teman ya Oke Saya delete Nah selanjutnya Menambahkan ini Ini saya Copy Saya paste disini Nah ini cara membuatnya Sangat mudah sekali teman-teman Teman-teman tinggal ambil materi Ini Ini Simbol hewan Kambing dan sapinya Saya copy ya Saya paste Cara membuatnya Sangatlah Mudah sekali Nah teman-teman Teman-teman tinggal Buat kotak Menganjang Seperti ini Untuk menuliskan ini Paket A Paket B Paket C Lalu kita tumpulkan sudutnya Dengan menggunakan Shape tool Seperti ini Oke Seperti ini teman-teman ya Lalu teman-teman Buat kotak lagi Ini kita duplikat saja Ke bawah Seperti ini Ini dipanjangkan Begini doang teman-teman Yang ini dikasih warna Hijau Yang ini dikasih warna kuning Lalu diposisikan di bawah Di bawah simbol Hewannya Ini kita nonaktifkan dulu Garisnya Dikecilkan dulu Teman-teman Katakan di sini Ini kita pindah ke atas Control home Sama teman-teman Caranya Gimana Tinggal teman-teman Buat text di bagian atasnya Ini Misalkan Saya buat Text Packet D Misalkan Seperti itu ya Dengan Ukuran filenya 13 Bol Kasih warna Putih Pindahkan ke sini Teman-teman Nah Ini cara buat ya teman-teman Mudah kan Oke Dan ini Sepertinya tidak Ada masalah ya Oke Selanjutnya Yang ini Ya ini Dibuatnya gimana Mudah banget juga teman-teman Sudah saya siapkan juga bahannya Kalau teman-teman ingin Membuat dari awal Berarti teman-teman Tidak menggunakan yang ini Teman-teman bisa Ambil file yang sudah saya siapkan juga Ini saya delete saja File import Ambil gambar Tangan Letakkan di sini Tangannya teman-teman Nah begini Kalau kurang besar Kita besarkan Begini Kita potong Bagian Sini Kita potong Atau Atau misalkan ini Masih kurang geser Kesini Oke Kita potong seperti ini Seleksi dua-duanya Kotak dan lengannya Pilih trim Nah gini teman-teman Kalau teman-teman ambil File Import kembali Sapi Sapi dan kambingnya Sapi Ini Ini sapi Nah teman-teman Letakkan di sini Nah begini Kambingnya juga sama Letakkan di sini Pindah ke atas Sudah jadi teman-teman Oke ya Jadi seperti itu Yang lainnya Nah membuat ini Ini sangat mudah sekali Teman-teman buatnya Misalkan teman-teman Buat kotak Disini ya Saya buat kotak begini Di bagian sini Untuk mengetahui Ukurannya saja Teman-teman Saya ctrl-x Saya paste di sini Nah di bagian sudut sini Ditumpulkan Cara menumpulkan bagian sini Kalau kita menggunakan Shape tool Nanti Tumpul dua-duanya Seperti ini ya Kanan-kirinya ya Nah berarti Kita tumpulkan itu Di bagian kiri saja Yang ini Satu senti Nah Jangan lupa Dihilangkan dulu Ini Di nonaktifkan Kuncinya Yang ini satu senti Yang bawah juga satu senti Enter Jadi seperti ini teman-teman Paham ya Oke Nah selanjutnya Kalau misalkan kurang Kita tambah ini teman-teman Satu setengah Satu setengah Satu setengah Nah ini juga satu setengah Kurang bulat banget Wah satu setengah Bukan lima belas ya Satu Setengah Nah jadi seperti ini teman-teman Nah untuk membuat Yang ini Di sudut Kirinya ini ada lagi Satu objek gitu ya Itu cara membuatnya Sangat mudah sekali Kita copy paste saja Ini kita duplikat teman-teman Lalu teman-teman Klik kanan Klik kanan Nah klik kanan Ini ya Setelah klik kanan Teman-teman Bisa menggunakan ini Smart Fill Untuk menciptakan objek baru Klik disini Klik disini Nah begini Oke ya Nah yang ini Kita geser Kita delete saja Ini kita gabungkan ini Dua objek ini Ini kan masih terpisah nih Begini ya Kita gabungkan dengan Memilih kedua-dua objeknya Lalu pilihnya adalah Well Kasih warna Kuning Kuning Atau warna Lain sesuai dengan keinginan Atau warna ini teman-teman Nah bisa nih Kasih warna edit Copy properties prompt Kembali warna ini Nah seperti ini Nah ini Kita kasih warna Merahnya Merah hati ya Nah gini teman-teman Lalu Hilangkan Garisnya Klik kanan pada tanda silah Atau klik disini Dengan non Sudah jadi Untuk textnya Teman-teman bisa Ketik dengan menggunakan Text tool Ini saya copy paste saja Saya copy Saya paste Disini Ini teman-teman Nah selanjutnya Contact Contact itu Teman-teman bisa Ambil Dari sini Yang ini Montaknya ya Sebenarnya saya copy Saya paste Saya letakkan disini Montaknya Lalu saya ambil Yang ini 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 Nah ini saya copy Saya paste Bisa sesuaikan Ukurannya Oke seperti ini teman-teman Kalau untuk membuat ini Membuat apa ini Panah-panah ini Dengan menggunakan Ini teman-teman Polygon Tiga Buat panah begini Tekan Control Ini Lalu dibalik Jadi 90 Oh min 90 Tapi kita bisa mirror Seperti ini Baru kasih warna Beda Nah gitu teman-teman Hilangkan garisnya Cara membuat ini Dengan menggunakan Polygon Paham ya teman-teman Oke Nah selanjutnya Tinggal menambahkan Ini Logo ini Kita copy Ini Logo ini Logo ini Kita copy Kita Paste Ya ini Kita letakkan disini Ya ini Kita letakkan disini Ah Seperti itu teman-teman Terus Menambahkan Kaligrafi Nah ini ada Backgroundnya teman-teman Saya paste Ini ada backgroundnya Letakkan disini Nah gimana Sama sini mudah ya Nah selanjutnya Kita akan menambahkan Ini Awan-awan Nah ini Awan-awan ini Bukan awan-awan Ini awannya Kita ambil File import Ambil awan itu Atau ambil gambar itu File import Ini awannya Kita letakkan disini Besar saja Gini Nah begini Kita turunkan Oke Nah ini kita pindah ke atas Textnya Control home Seperti ini teman-teman Gimana Mudah ya Nah selanjutnya Menambahkan Ini Informasi Informasi Di bagian bawah sini Yang lainnya Seperti ini teman-teman Contohnya Ini Takamil masjid Panitia kurban Dan informasi Informasi lain Sini seperti Apa namanya Informasi Sodakoh Gitu ya Ini saya copy Paste saja Nah begini teman-teman Lalu yang ini Juga saya tambahkan Saya copy Saya paste Di bagian sini Oke Bisa menambahkan Keterangan lain Disini teman-teman Seperti ini Nah seperti ini Misalkan Rekening impact Donasi dakwah Ayo berimpak Untuk masjid kita Misalnya Menambahkan Di bawah Seperti ini teman-teman Oke Sampai sini Paham ya teman-teman ya Atau Ada yang ingin ditambahkan lain Misalkan Ada kita tambahkan Burung-burung disini File import Ini Burung Chill disini Nah jadi teman-teman Ini untuk Memper Cantik saja Nah selanjutnya Kita akan Kasih shadow Atau bayangan Teman-teman Seperti Ini Nah ini ada bayangannya Teman-temannya Ini ada bayangan Ada bayangan Oke Disini juga ada Shadow Pertama yang ini dulu deh Ini Pilih drop shadow Lalu Pilihnya Smile glow Kasih warna Agak hitam Seperti ini Dikurangi Jadi 5 Misalkan Atau Terlalu Jelas Jadi kita akan Kurangin Jadi sedikit Blur 80 Seperti ini Ini kita tambah sedikit 10 Seperti ini Shadow nya teman-teman Oke ya Oke Nah selanjutnya Yang ini kita Beri outline Atau garis luar Pada text nya Cara memberinya Disini teman-teman Disini Double klik saja Lalu disini Kita kasih 3 Misalkan Poin nya Kasih warna putih Ini kita centang Semua ini Ada putih Ada putih kan Oke Nah selanjutnya Kita beri shadow Model shadow nya Ini Flat bottom Right Ini kita Posisikan Kesini Hasilnya Seperti ini Teman-teman Kalau kurang Jelas Terlihat hitam Teman-teman Bisa nambahkan disini Dari 22 Kita Jadikan 40 Misalkan Seperti ini Oke Paham ya Teman-teman Oke Nah gimana Dengan lengannya Lengannya Kita kasih Apex shadow Lengannya Kita kasih Apex shadow Ini Flat bottom Live Kita Posisikan Kesini Oh Salah Seperti ini Teman-teman Lalu kita Akan pisahkan Bayangannya Dengan Menekan Ctrl K Pada keyboard Kita Atur Bayangannya Teman-teman Bayangan Ini Ulangannya Ini Terpilih Tekan Tab Nah ini Kita Putar Sedikit Bayangannya Oke Seperti ini Lalu Bayangannya Kita Masukkan Kedalam Kotak Utamanya Kanan Pilih Power Clip Masukkan Kotak Utamanya Oke Jadi Bayangannya Sudah Terpisah Dengan Lengannya Oke Teman-teman Seperti itu Nah Selanjutnya Proses penyimpanan Siap cetak Nah selanjutnya Kita akan Simpan Teman-teman Selasi Semua Jangan lupa Digroup File Save Kita simpan Saya letakkan Di sini Saja Di dalam File Materi Misalkan Namanya Baleho Kurban Versinya Sesuaikan dengan Komputer Teman-teman Semua Atau aplikasi Kore Yang teman-teman Gunakan Jika teman-teman Ingin Berbagi Ke teman-teman Yang lain Teman-teman Bisa Mengganti Versinya Misalkan Saya Rubah Ke Versi 14 Lalu Saya Save Ada pertanyaan Seperti ini Saya pilih Yang ini Oke Sudah kita Simpan Nah selanjutnya Proses Penyimpanan Siap cetak Formatnya JPG Seleksi Semua Oke Lalu teman-teman Pilih File Export Lalu Setelah kita Export Kita Atur lagi Posisinya Di sini Saja Di materi Gitu Ya Saya taruh Di materi Saja Ini Saya Rubah Menjadi JPG Ini Saya Tambahkan Disini 2x3 Meter Gitu Ya Satu Lembar Misalkan Di cetak Ya Lembar Lalu Kita Export Yang ini Boleh Dicentang Jika Ada Desain Lain Di Desain Kita Di Luar Desain Kita Misalnya Disini Ada Desain Lain Gitu Ya Disini Ada Desain Lain Bisa Kita Centang Tapi Saya Biasanya Saya Centang Ters Saja Mengantisipasi Kalau Ada Desain Lain Saya Export Tunggu Sebentar Jendela Export Terbuka Disini Saya Pilih Modenya CMYK Lalu Disini Saya Pilih Yang Paling Kecil Saja Disini 72 Disini Saya Masukkan Ukuran Sesungguh Teman Teman 200 Dan Tingginya Biasanya Menyesuaikan Oke Menyesuaikan Tingginya Kita Akan Lihat Berapa Ukuran Filenya Nah Ini Sudah Siap Disimpan Format JPG Siap Cetak Teman Teman Ini Hasilnya Bagus Tidak Pecah Ya Tidak Pecah Ya Oke Hasilnya Bagus Tidak Pecah Oke Tidak Pecah Oke Ukuran Filenya 9,35 Mega Masih Bisa Untuk Dikirim Pilih Email Ya Oke Selanjutnya Kita Oke Kita Lihat Nah Nah Ini Yang Siap Cetak Teman Teman Peropannya JPG Dengan Ukuran 9,35 Mega Dengan Dimensi 5669 X 8501 Ini Sangat Bagus Teman Teman Saya Buka Nah Ini Yang Siap Cetak Teman Teman Kalau Kita Zoom Hasil Bagus Teman Tidak Percaya Oke Nah Gimana Dengan Yang Photoshop Photoshop Teman 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 Bisa Menggunakan File Yang Sudah Saya Bagikan Jadi Saya Tidak Membahas Bagaimana Cara Membuat Dari Awal Dengan Menggunakan Photoshop Nah Teman Teman Bisa Menggunakan File Yang Sudah Saya Bagikan Ini Dengan Photoshop Teman Nah Ini File Yang Sudah Saya Siapkan Dengan Photoshop Teman Teman Tinggal Menambahkan Informasi Disini Tinggal Menambahkan Sedo Gitu Ya Teman Jika Teman Teman Bingung Cara Memilih Objek Yang Terlalu Banyak Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Move Tool Lalu Teman Teman Aktifkan Auto Select Nah Teman Teman Bisa Misalkan Ingin Menambahkan Outline Di Tulisan Hewan Kurban Ini Dan Menambahkan Sedo Teman Teman Tinggal Klik Disini Maka Disini Layarnya Akan Menunjukkan Dimana Objek Itu Berada Layarnya Ini Nah Selanjutnya Teman Teman Bisa Menambahkan Outline Disini Teman Teman Disini Di bawah Sini Layar Style Layar Style Teman Teman Bisa Menambahkan Outline Dengan Memilih Struk Nah Ini Kita Tambahkan Warna Putih Nah Teman Teman Tinggal Menambahkan Disini Berapa Point Misalkan 5 Gitu Ya Dan Tambahkan Lalu Teman Teman Bisa Langsung Disini Menambahkan Sedo Klik 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 Di sini Drop Sedo Teman Teman Bisa Atur Ketebalannya Atau Posisinya Teman Teman Bisa Pindahkan Kesini Nah Seperti Ini Posisinya Ukurannya Tinggal Diatur Saja Teman Teman Paham Ya Teman Teman Sampai Sini Oke Ini Saya Oke Untuk Yang Lainnya Perlakuannya Sama Teman Teman Misalkan Ini Yang Ini Apa Namanya Logo Tools Berkorban Klik Di Sini Maka Akan Diarahkan Ke Layarnya Tinggal Teman Teman Klik Disini Drop Sedo Misalkan Menambahkan Bayangannya Tinggal Diatur Saja Ukurannya Juga Sama Tinggal Diatur Oke Yang Ini Juga Misalkan Klik Sini Ini Mau Ditambah Bayangan Atau Outland Stripnya Kita Akan Tambah Kasih Warna Putih Misalkan Kasih Warna Apa Namanya Poinnya Empat Misalkan Lalu Kita Tambahkan Sedo Tinggal Teman Teman Atur Ini Disini Teman Teman Berubah Gak Dibesarkan Jadi Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Yang Lain Caranya Sama Ini Atau Lengannya Ini Caranya Sama Gimana Atau Teman Teman Ingin Mengganti Masjidnya Klik Disini Darum Wajirin Tinggal Teman Teman Ganti Misalkan Masjid Saya Ganti Dengan Menggunakan Ini Teman Teman Horizontal Tipe Tool Tinggal Teman Teman Ganti Disini Misalkan Saya Ganti Masjid Agung Pelita Nah setelah diganti Teman-teman bisa atur Posisinya Sesuai dengan Perataan kanan kirinya Nah teman-teman Klik disini Lalu diganti Misalkan Jalan Pelita Untuk yang lain-lainnya Caranya sama Teman-teman Tinggal Diklik Disini Maka Akan Menunjukkan Dimana Posisi Layarnya Berada Diklik Disini Informasi Disini Saya Kelompokkan Teman-teman Ini paket Saya kelompokkan Disini Untuk Mengganti Ini paket Paket C Tinggal Teman-teman Ganti Ini Rupiahnya Disini Ganti Disini Teman-teman Nah Selanjutnya Bagaimana Cara Menyimpan Siap Cetak Dengan Menggunakan Photoshop Caranya Sangat mudah Sekali Teman-teman Kita Rubah Dulu Desain Ini Ke ukuran Sesungguhnya Caranya Sama Dengan Dikorel Pilih Menu Image Image Size Nah Disini Kita Rubah Ke ukuran Sesungguhnya Teman-teman Disini Sentimeter Ini Kita Rubah Menjadi 200 Centi Untuk 2 Meter Dan 300 Centi Untuk 3 Meter Disini Resolusinya Saya Ganti Menjadi 72 Kalau Tidak Diganti Ukuran PN Teman-teman 3,13 Giga Besar Sekali Ya Ini Kita Ganti Samakan Dengan Tadi Yang Di Corel Saya Gunakan 72 Lalu Saya Oke Merubah Ukuran Teman-teman Nah Ini Ukuran Sungguh Teman-teman Selanjutnya Baru Simpan Format JPG File Save As Misalkan Kita Posisikan Lagi Disini Saya Ganti JPG Nama File Ini Saya Ganti Saya Tambahkan Disini Misalnya Untuk Membedakan Ini Yang Hasil Dari Simpan Dari Photoshop Dan Ini Yang Tadi Dari Corel Lalu Kita Save Nah Disini Teman-teman Atur Kualitasnya Teman-teman Kita Maksimalkan Saja 12 Kualitasnya Lalu Kita Oke Baru Kita Lihat Hasilnya Teman-teman Disini Nah Ini Yang Dengan Menggunakan Photoshop Ini Yang Dengan Menggunakan Corel Kita Lihat Dengan Menggunakan Photoshop Nah Ini Yang Format Siap Cetak Teman-teman Dengan Menggunakan Photoshop Menyimpannya Menyimpannya Ukuran Ukuran Filenya Ukuran Filenya 12 Mega Lebih Besar Ya Yang Ini Tadi Dengan Corel Ukuran Pela 9 3 5 Mega Jadi Seperti Itu Teman-teman Ini Yang Sudah Siap Cetak Dengan Menggunakan Photoshop Dengan Menggunakan Corel Oke Sampai Sini Paham Ya Teman-teman Jadi Seperti Itu Cara Mendesain Baliho Hewan Kurban Atau Panitia Kurban Dengan Menggunakan Photoshop Dan Dengan Menggunakan Corel Nah Itulah Teman-teman Bagaimana Cara Mendesain Baleho Kurban Dengan Menggunakan Corel Dan Photoshop Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Susah Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima Sampai 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 Sampai